Dan sejak saat itu Maria menjadi semakin dekat dengan Tuhan di tengah kesibukannya sehari-hari Ya pokoknya semua damai sampai suatu saat Alessandro yang saat itu berusia 18 tahun Mulai membaca buku-buku porno dan minum Padinya panik menjadi marah dan mulai memukuli hingga menikamnya berkali-kali lalu melarikan diri Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 6 Juli Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Maria Goretti, pelindung orang miskin Sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santu-santa Oke tambah berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita berawal di Corinaldo, Italia pada akhir abad ke-19 Hiduplah sepasang suami istri bernama Luigi dan Asunta Keduanya bekerja sebagai petani miskin untuk menghidupi 7 buah hati mereka Oleh karenanya mereka pindah rumah ke Ferriere di Konka tahun 1896 demi mencari penghidupan yang lebih baik Di kota ini mereka menjadi seorang petani bagi hasil yang bekerja di tanah milik Kaun Mazoleni Sayang tak lama setelah bekerja Luigi terserang malaria dan wafat meninggalkan istri dan anak-anaknya Oleh karenanya istri Luigi pun harus membanting tulang lebih keras lagi agar kebutuhan anak-anaknya tercukupi guys Yang penting anak-anaknya bisa makan deh, diri sendiri ya ntar aja lah Nah puji Tuhan ya pekerjaan Asunta diringankan oleh salah seorang anaknya yang bernama Maria Goretti Yang waktu itu baru berumur 10 tahun Maria memang sejak kecil sudah banyak membantu ibunya mengurus adik-adiknya guys Namun kali ini ia harus membantu mengurus rumah tangga plus juga menyiapkan makan para petani Juga memperbaiki pakaian mereka Akibatnya ia tidak dapat bersekolah dan menjadi buta huruf Namun walau tidak dapat membaca dan menulis Maria dengan sekuat tenaga berjuang untuk dapat mengikuti kelas komuni pertama Puji Tuhan katekis setempat mengizinkannya ikut hingga akhirnya ia dapat menerima tubuh Kristus pertamanya pada bulan Mei 1902 Dan sejak saat itu Maria menjadi semakin dekat dengan Tuhan di tengah kesibukannya sehari-hari Ia selalu meluangkan waktu untuk menerima sakramen ekaristi at least sekali seminggu Dan berdoa Rosario di waktu luangnya Dengan intensi utama bagi keselamatan jiwa ayahnya Nah sempet tinggal Luigi tanah yang dulunya dikelola olehnya menjadi sepenuhnya dikelola oleh keluarga Sereneli Partner kerjanya Rumah keluarga Goretti pun kini ditempati oleh dua anak keluarga Sereneli Giovanni dan Alessandro Ya istilahnya jadi kayak sharing rumah gitu lah guys Maria sebagai yang lebih muda menaruh rasa hormat kepada Gio dan Sandro Dan menganggap mereka ini sebagai kakak laki-laki Ya pokoknya semua damai Sampai suatu saat Alessandro yang saat itu berusia 18 tahun Mulai membaca buku-buku porno dan minum alkohol hingga akhirnya kecanduan keduanya Pandangannya kepada Maria perlahan berubah dan pikirannya mulai dikuasai oleh nafsu birahinya Ya bahkan sempat setidaknya dua kali merayu Maria untuk tidur bersamanya Sekitar bulan Juni 1902 Namun Maria tidak mau guys dan mencoba mengingatkannya bahwa perbuatan itu akan menyinggung hati Tuhan Tapi mendengar saran tersebut Bukannya bertobat Sandro justru marah dan mengancam akan membunuhnya Kalau dia beritahukan hal itu kepada orang lain Wah ini sih udah agak kelewatan ya Gadis kelahiran 16 Oktober 1890 itu hanya bisa menyimpan semua perkaranya dalam hati Dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan guys Persis seperti yang telah dilakukan Bunda Perawan Maria Nah hari demi hari berlalu namun tidak ada tanda-tanda pertobatan dari Alessandro Hingga akhirnya suatu kejadian nahas terjadi pada tanggal 5 Juli 1902 Hari itu semua orang sedang bekerja di ladang dan Maria tinggal di teras rumah menjaga adik bungsunya Tak disangka tiba-tiba Sandro datang dan memaksanya masuk rumah penuh keinginan untuk memperkosanya Tarik-menarik pun terjadi dan berbagai ancaman pembunuhan dilontarkan oleh Sandro Kalau Maria melawan Tapi Maria juga tidak ingin dirinya dan Sandro jatuh dalam dosa perzinahan guys Sehingga ia melawan dan berteriak sekuatan naga Agar Sandro sadar dan takut akan neraka yang menunggunya Sandro yang panik kemudian mencekik Maria agar ia segera diam Sambil menangis Maria berkata bahwa lebih baik ia mati dibunuh daripada mengikuti kemauan Alessandro Wah mendengar itu Sandro yang tadinya panik menjadi marah dan mulai memukuli hingga menikamnya berkali-kali Lalu melarikan diri Asunta yang mendengar ada teriakan kemudian datang ke rumah dan melihat Maria sudah mandi darah guys Ia kemudian segera dibawa ke rumah sakit di daerah Netuno untuk menjalani perawatan intensif Besoknya setelah menerima sakramen minyak suci Maria mengarahkan pandangannya ke salib Dan ingat akan Yesus yang mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkannya Oleh karenanya ia dengan setulus hati mengampuni Alessandro Dan berkata kepada ibunya Saya berharap Alessandro akan bergabung dengan saya di surga Maria pun wafat tanggal 6 Juli 1902 dengan 14 luka tikaman di tubuhnya Beberapa waktu setelah wafatnya setidaknya ada 40 keajaiban terjadi ketika orang berdoa dengan perantaraannya Namun keajaiban yang terbesar terjadi pada diri Alessandro Serenelli, pembunuhnya sendiri Setelah membunuh, Sandro ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Namun karena ia terlalu muda, akhirnya ia dihukum selama 30 tahun penjara Yang mengejutkan adalah ia tidak menyesal sama sekali atas perbuatannya guys Ia pun hidup penuh dengan emosi bahkan mengusir imam yang datang memberi bimbingan rohani kepadanya Sifatnya semakin gak karuan, udah mirip dengan orang dengan gangguan kejiwaan sih Napsu makan mulai hilang, suka gelisah hingga depresi Setelah 8 tahun hidup tanpa penyesalan, ada kejadian ajaib yang dialami oleh Sandro pada tahun 1910 Saat itu ia sedang tidur dan bermimpi ada di sebuah taman yang indah berisi bunga-bunga yang wangi Tiba-tiba datang seorang gadis dari arah jauh membawa seikat bunga Dan gadis itu ialah Maria Goretti Maria kemudian memberinya bunga-bunga di tangannya yang berjumlah 14 buah Dan setiap Sandro menerimanya, bunga tersebut berubah menjadi api Lalu Maria pun berkata kepadanya Dan seketika itu juga Sandro terbangun dengan penuh rasa damai dan tenang di hatinya Segala stres, kegelisahan, dan depresi hilang semuanya Ia pun segera meminta sipir penjara untuk memanggil pastor yang waktu itu ia usir Dan pada akhirnya ia menyesali dan mengakukan dosa-dosanya Alessandro sadar bahwa selama ini Maria Goretti berdoa dari surga untuk pertobatannya Dan berkat doa-doanya, ia beroleh rahmat untuk membuka pintu hatinya Sehingga dapat menerima belas kasihan Tuhan Pada tahun 1929, Alessandro bebas dari penjara setelah mendapat keringanan hukuman 3 tahun Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi kepada Asunta Goretti dan memohon ampun daripadanya Asunta pun menerimanya dan berkata Alessandro, Marietta sudah memaafkanmu Kristus sudah memaafkanmu Dan mengapa aku tidak memaafkanmu? Tentu saja aku memaafkanmu anakku Mengapa aku tidak bertemu denganmu lebih awal? Kejahatanmu adalah masa lalu Dan bagiku engkau seorang anak yang telah lama menderita Wah ini mengharukan banget ya guys Alessandro kemudian menjadi saksi bagi proses beatifikasi Maria Ia mengakui bahwa selama serangan bertubi-tubinya Maria terus-menerus memohon kepadanya untuk tidak melakukan dosa berat itu Dan terus berdoa untuk keselamatan jiwa Alessandro Nah setelah semua persyaratan rampung Gadis asal Corinaldo Italia itu kemudian dibiatifikasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1947 Tiga tahun kemudian ia dikanonisasi oleh Paus yang sama Dan dihadiri juga oleh ibunya yang waktu itu berusia 82 tahun Bersama dengan Alessandro pembunuhnya Alessandro sendiri menghabiskan sisa hidupnya di biara Kapusin Maserata Dan meninggal dunia tanggal 6 Mei 1970 Guys kita bisa belajar banyak banget sih dari kisah hidupnya Terutama tentang pengampunan dan pertobatan Tapi yang pengen kusuroti saat ini adalah mengenai adiksi pornografi Kematiran Santa Maria Goretti berawal sebenarnya dari adiksi seorang remaja pada pornografi Hingga akhirnya tidak terkendali Teman-teman, dewasa ini ada begitu banyak buku, film, komik, bahkan website khusus Berisi video-video dewasa Kini menonton video porno sudah dianggap suatu hal yang lazim Terutama oleh kalangan muda Tapi sebenarnya boleh gak sih menonton video porno itu? Hmm, kalau boleh dan gak boleh Ya jelas gak boleh guys dalam Katolik Teman-teman bisa lihat di KGK 2354 Untuk tahu aturan rincinya Kenapa kok gak boleh Tapi mungkin ada yang berpendapat Oh selama bisa kontrol diri, ya gak apa-apa lah Guys begini Kalaupun kita bisa kontrol diri Tapi apakah kita bisa mengontrol pikiran kita? Perlahan tapi pasti cara pandang kita akan berubah kepada lawan jenis kita Seperti yang terjadi pada Alessandro Ya kita bisa nahan diri gak sampai perkosa orang Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Yesus sendiri bersabda Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Nah loh gimana? Ini bukan berlaku untuk cowok kecewek doang ya Tapi juga sebaliknya Memang rasanya enak ya bisa nonton video porno Oh hasrat seksualnya terlampiaskan lah Tapi sebenarnya perilaku kita itu justru merusak diri kita sendiri Dan sangat mungkin juga akhirnya merusak diri orang lain Dan ilmu medis pun juga memberi komentar negatif Bila seorang kecanduan pada pornografi Inilah mengapa gereja itu tidak menyetujui dan melarang keras adanya pornografi Jadi jelas disini gereja melarang bukan tanpa dasar Melainkan demi kebaikan diri kita sendiri Kebaikan anggota-anggota gereja Nah oleh karena itu teman-teman Mari kita memohon doa dari Santa Maria Goretti Agar Tuhan memberi kekuatan untuk menjaga kemurnian diri kita setiap harinya Dan bila jatuh dapat segera bangkit dan tidak terperosok lebih dalam lagi Santa Maria Goretti doakanlah kami Amin Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Maria Goretti Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Ciao!